Di soal ini diketahui terdapat dua bangun datar, yaitu trapezium dan segitiga. Pertama kita tentukan terlebih dahulu sisi miring yang di sini, di trapeziumnya. Kalau di sini 16, tingginya 16, berarti di sini juga 16. Berarti kalau dari sini sampai ke sini adalah 12, maka dari sini ke sini 24 dikurang 12, maka panjangnya adalah 12. Kemudian untuk menentukan sisi miringnya, kita bisa menggunakan konsep Pitagoras. Berarti miring sama dengan akar 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 16 kuadrat itu kan 256, ditambah dengan 12 kuadrat 144, berarti akar 400 sama dengan 20. Sehingga sisi miringnya adalah 20. Nah di sini ada kesalahan ya, untuk tingginya, ini kan tandanya sama dengan setengah dari alas. Ini tidak sama ya, karena kan kalau miringnya 26, dan setengah alasnya berarti di sini 10, di sini 10, di sini 10. Kan dari sini ke sini 20, berarti di sini 10, di sini 10. Berarti tingginya sama dengan akar 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Pitagoras lagi ya, sama dengan 26 kuadrat 676 dikurang 10 kuadrat 100, menjadi akar 576. Akar 576 berarti 24, sehingga di sini tingginya adalah 24. Kemudian kita tentukan luas dari trapeziumnya terlebih dahulu. Luas, trapezium, sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah jumlah sisi sejajarnya kan 12 ditambah 24. Kemudian dikali dengan tingginya adalah 16, dibagi 2. Nah ini kita bisa bagi ya, 16 dibagi 2, 8. Kemudian 12 ditambah 24, berarti 36 dikali 8, sama dengan 288 cm kuadrat. Lalu, untuk luas segitiga, sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Sama dengan, kita lihat di sini alasnya adalah 20, berarti 20 dikali dengan tingginya adalah 24, dibagi 2. Maka 20 dibagi 2, 10 ya. Jadi 10 dikali 24, 240 cm kuadrat. Sehingga, luas keseluruhannya sama dengan 288 ditambah dengan 240, menghasilkan 528 cm kuadrat. Sehingga, jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.